Oke di video kali ini saya akan mereview ya Burung baru ya Ini burung tukeran sama Burung murai KL Sama yang Itu yang dari Lolan murai ya Kedua burung saya yaitu Murai betina yang trotol sama KL Itu saya tuker sama Sumatera atau Medan ya teman-teman Seperti yang mungkin Kalian tahu ya Burung Medan yang asli Memang sekarang jarang Diketahui oleh orang ya teman-teman Jadi Untuk burung Medan sendiri Di pola Ekor bagaimana, ekor berapa Terus warna Karakter bulunya gimana, terus Karakter ocahannya juga Gimana, kita kan kurang tahu Jadi seringnya kita menyebut Murai Sumatera itu dengan Sebutan murai Medan ya teman-teman Nah di video ini saya ya Akan mereview ya bagaimana Kemarin ya Ada sedikit cerita ya Kemarin Waktu saya post ya Itu ada Dua penawaran ya teman-teman Yang mau tukeran sama Burung murai saya Yaitu yang satu Murai Sumatera Belorok ya teman-teman Kenapa tidak jadi yang Belorok Karena yang Belorok kemarin Itu ada Penyakitnya ya teman-teman Yaitu persis Seperti burung kacar yang Sudah pernah saya post ya Dan itu Sangat sulit penanganannya ya teman-teman Pertama ya Penyakit nafas ya teman-teman Jadi Bagi teman-teman semua ya Harus jeli Memilih burung Istilahnya burung bahan ya teman-teman Kalau misalkan Penyakitnya cuma Katara Itu bisa kita obatin ya Kalau penyakit yang lain Istilahnya penyakit dalam itu Sangat sulit diobati Oke teman-teman Jadi Burung Sumatera ya Dari dulu memang Ya saya punya insting ya Kalau Burung Sumatera sendiri Memiliki ciri khas warna bulu Agak Pucat ya teman-teman Bukan pucat ya teman-teman Agak Orangnya itu sedikit Lebih matang daripada yang KL ya Tapi ada juga ya Yang Warna bulunya itu Persis seperti KL Entah itu Mureh dari mana ya Yang pasti Sumatera sendiri Mempunyai Burung Mureh itu Banyak ya teman-teman Banyak macamnya Jadi Bukan cuma medan Ada ya Ada ya Jambi Ada Ada Itu ya Pokoknya banyak banget ya teman-teman Dan Ada sedikit Tips ya teman-teman Dari Si pemilik Yang pertama ini ya teman-teman Jadi dia seorang Jadi dia seorang Bukan pengepul ya Dia dikasih orang dari pengepul gitu Kula 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 lah istilahnya Yaitu Residivis MH Sumatera Dan ini salah satunya ya Mudahutan Sumatera ya Atau Medan Jadi burungnya Penampakannya seperti ini Jadi gak pakai ring ya Nah dan kenapa Ini Ikarnya Ya gak ada ya Ini patah ya teman-teman Dan kenapa juga Gak saya cabut sekalian Karena Kasian ya teman-teman Burung ini juga Masih muda Belum Pernah Mabung ya teman-teman Jadi Masih Ada kesempatan mabung Dan Itu nanti Akan tumbuh dengan sendirinya Ketika habis mabung ya teman-teman Jadi burung ini termasuk Masih muda banget ya teman-teman Dan ada satu lagi ya teman-teman Burung Murai Yang saya miliki sekarang ya Itu berkaki hitam ya teman-teman Tidak tahu Penjelasan detailnya ya Tentang burung berkaki hitam Cuma Menurut saya pribadi ya Sekilas penampilan Burung murai Berdada Atau berwarna Dadanya berwarna Oren tua Atau coklat tua ya Itu lebih garang ya teman-teman Sama berkaki hitam Makanya saya suka ya Mau ditukar sama yang ini ya Lagipula Kalau misalkan Sama-sama bocor ya Itu Harga jualnya pasti Masih laku yang ini ya Dan itu pun lebih gampang Pemasarannya Dan ketika saya ambil burung ini ya Teman-teman Ada Sedikit tip dari Pemilik si burung ini ya Katanya kalau kita Mau Mengetahui Murai KTP dari mana KL atau Sumatra Kita bisa dengarkan Dari Tretekannya ya teman-teman Jadi Katanya kalau KL sih Tretekannya itu Lebih Rapat ya teman-teman Untuk Sumatra sendiri Tretekannya Agak jarang Seperti ini ya Jadi Nah Seperti itu ya Jadi ketika kita Ini ya Kita kagetin Seperti ini Pastikan Tretek Itu Tretekannya Lebih jarang Yang Sumatra ya teman-teman Untuk KL Lebih rapat Oke teman-teman Cukup sekian Review Burung Murai Yang baru ya teman-teman Jangan lupa Subscribe-nya ya teman-teman Dan like Comment Ataupun Di share ya teman-teman Agar video yang Saya bagikan Bermanfaat Bagi Kita Semua Salam Satu Hobi Kijau Mania